Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku mau buat kacang goreng bawang yang rasanya gurih dan renyah banget Disini akan aku kasih tau gimana cara buat kacang goreng yang renyah dan juga enak Ini aku buatnya kacang goreng tapi kalau dimakan serasa makan kacang mente Penasaran gimana cara buatnya? Saksikan terus ya video aku ini sampai dengan selesai Bahan-bahan Disini aku pakai 1,5 liter air 1 bungkus kaldu bubuk 1 bungkus santan kara 1 bungkus bawang putih bubuk Tau bisa pakai 4 siung bawang putih Cukup dikeprek saja jangan dihaluskan Setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok makan garam Dan setengah sendok makan kaldu jamur 25 lembar daun jeruk yang sudah aku cuci bersih seperti ini Dan 2 kg kacang tanah kupas Cara membuatnya 1,5 liter air aku rebus terlebih dahulu Dan aku masukkan gula, garam dan kaldu jamur ke dalam air Bawang putih bubuk Santan Dan juga aku masukkan daun jeruk Kemudian masak sampai benar-benar airnya mendidih ya Sudah mendidih seperti ini Matikan apinya Kemudian langsung aku tuangkan ke dalam kacang tanah Yang sudah aku cuci bersih Seperti ini Aduk-aduk Kemudian diamkan selama 1 jam saja ya Bawang putih yang sudah aku iris tipis-tipis seperti ini Akan aku goreng Panaskan terlebih dahulu minyaknya Jika sudah panas Masukkan bawang putih yang sudah diiris tipis-tipis Tereng bawang putihnya sampai berwarna kuning keemasan Kita lihat Ini sudah kuning keemasan Langsung saja Aku angkat Dan aku tiriskan ya Sudah 1 jam Perendaman kacang tanahnya Sekarang aku tiriskan terlebih dahulu Seperti ini Kemudian akan aku goreng kacangnya Di sini aku pakai minyak 1 liter Dan aku akan panaskan terlebih dahulu minyaknya Sampai benar-benar panas Jika pada saat penggorengan kacang Minyaknya tidak panas Maka nanti pada saat kacangnya sudah matang Kacangnya tidak renyah dan juga melempem Jadi Panaskan terlebih dahulu minyaknya Sampai benar-benar panas ya Di sini aku menyiapkan wadah Untuk wadah pada saat kacangnya sudah matang Dan aku alasi Menggunakan tisu Yang menyerap minyak ya Atau bunda di rumah Bisa menggunakan kertas roti ya Kita lihat Minyaknya sudah sangat panas ya Untuk mengetesnya Masukkan 1 kacang saja Jika sudah cepat ke atas Artinya sudah benar-benar panas Langsung saja Aku masukkan kacangnya Seperti ini Jika sudah masuk semua Kacangnya ke dalam minyak Kemudian gunakan api sedang saja ya Untuk memasaknya Agar kacangnya tidak cepat kuning Atau gosong Dan tetap matang merata Goreng kacang ini Harus sering-sering dibolak-balik Seperti ini Agar matang dan warnanya merata Jika warnanya sudah kuning Kemasan seperti ini Langsung saja aku angkat Tidak perlu menunggu warnanya coklat ya Karena menggoreng kacang ini Jika sudah diangkat Terus berlanjut Pematangannya Sampai kacangnya benar-benar dingin Oh iya Untuk resep yang lebih jelas Dan lebih lengkap Aku tulis di kotak deskripsi ya Bunda tinggal cek di samping judul Lakukan penggorengannya Sampai dengan selesai Terima kasih telah menonton! Aku lakukan seperti ini Agar minyak kacangnya Cepat menyerap Dan juga cepat dingin Kita lihat Warna kacangnya Sangat cantik banget ya Ini kacangnya Aku jamin Sangat ternyah Kemudian Disini Akan aku tambahkan Dengan Setengah sendok Makan garam Seperti ini Aku taburkan Kemudian Aduk-aduk merata Agar lebih kurih ya Dan disini Akan aku tambahkan Juga dengan Royco Seperti ini Jika bunda di rumah Tidak menambahkan Dengan Royco Juga tidak apa-apa ya Opsional Disini Aku tambahkan Agar kacang bawangnya Agar lebih kuris saja ya Dan terakhir Aku taburi Dengan Bawang putih goreng Seperti ini Aduk-aduk Agar aroma Dari Bawang putihnya Menyebar ya Kacang goreng bawangnya Sudah aku packing Seperti ini Agar lebih awet ya Penyimpanannya Sekarang kita lihat ya Kacangnya Rapuh Ya Lihat sendiri Ini kacangnya Benar-benar Renyah Banget Dan rasanya Kalau dimakan Serasa makan Kacang mentel Gimana Mudah banget kan Cara buatnya Kacang goreng bawang ini Bisa dijadikan Ide bisnis Di rumah ya Selamat mencoba Dan semoga Bermanfaat ya Jangan lupa Yang belum tekan Tanda subscribe Tekan tanda subscribe Dan tanda loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video Terbaru aku Terima kasih Sudah menonton video aku ini Sampai dengan selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa